Intro Om Swastiastu Om Uyigenam Astu Namasidem Om Sidritat Astutat Astus Wahab Semoga pikiran yang baik datang dari segala pendidikan arah Umat sedarma dimanapun berada Kembali lagi dengan saya, Jiwayan Swardana Dan pada kesempatan kali ini saya berada di Kura Puncak Sari Dan tepat di belakang saya ada Linggam Dewasiwa Nah pada kesempatan yang baik ini Saya akan membahas tentang toleransi dalam ajaran agama Hindu Nah toleransi merupakan suatu yang sangat penting Kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari Karena tanpa adanya toleransi Kita tidak akan bisa membuat suatu persatuan yang utuh Nah tentunya kita ketahui bahwa Di Indonesia mempunyai banyak beragam suku Budaya, ras, agama Serta daerah yang berbeda-beda Serta daerah yang berbeda-beda Tentunya memiliki suatu ciritas juga yang berbeda-beda Maka daripada itu Sangat penting sekali kita Apa namanya Melaksanakan toleransi dalam ruang lingkup beragama Dalam ajaran agama Hindu memiliki tiga ajaran atau tiga tuntunan suci Yang membahas tentang toleransi yang sangat relevan dalam menumbuh kembangkan persatuan anak bangsa Nah ajaran yang pertama yaitu adalah Wasu Dewa Kutumbakam Yang artinya adalah kita semua bersaudara Nah di dunia ini merupakan suatu keluarga yang tunggal Walaupun memiliki bahasa, budaya, suku, ras, serta warna kulit yang berbeda-beda Namun kita semua bersaudara Dengan menghayati ajaran dari Wasu Dewa Kutumbakam Kita diharapkan mampu menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik Ego-ego yang menyelimuti pikiran kita Sehingga dalam ajaran dan implementasi dari Wasu Dewa Kutumbakam Kita mampu menciptakan nilai-nilai kemanusiaan Mampu menciptakan cita kasih terhadap sama makhluk Sehingga dengan mengamalkan dan menghayati ajaran dari Wasu Dewa Kutumbakam Kita mampu menciptakan suatu kesatuan yang utuh Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Nah sejatinya adalah suatu perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat indah Apabila kita bisa mampu mengimplementasikan ajaran dari Wasu Dewa Kutumbakam Karena kita semua bersaudara Mersedharma dimanapun berada Ajaran agama Hindu yang kedua yang membahas tentang toleransi adalah Tatuam Asi Nah secara arfiah Tatuam Asi memiliki arti Aku adalah engkau Engkau adalah aku Nah sikap daripada ajaran Tatuam Asi ini adalah membahas tentang ajaran moral Ajaran etika Yang menumbuh kembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh Nah juga dalam ajaran Tatuam Asi ini Kita diwajibkan untuk menumbuh kembangkan sikap gotong royong Sikap cinta kasih terhadap sesama Berat sama dipikul Lelingan sama bijinjing sikap kekeluargaan Nah dengan ajaran Tatuam Asi ini Kita diharapkan mampu menciptakan perdamaian Mampu menciptakan kasih sayang terhadap semua makhluk Mampu menciptakan hubungan yang harmonis terhadap sesama Sehingga kita mampu menciptakan kerukunan antarumat beragama Kita mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Nah dengan adanya perdamaian, kerukunan, serta persatuan Misalnya kita akan bisa menciptakan sesuatu yang sangat bahagia Sesuatu yang sangat indah Karena sejatinya adalah perbedaan itu adalah sesuatu yang mutlak Jadi dengan perbedaan inilah kita diwajibkan untuk bisa menyatukan Bisa menjalin hubungan yang harmonis Sesama manusia, beragama, berbangsa Nah tujuan daripada Tatuam Asi ini adalah Menemuk kembangkan sikap cinta kasih terhadap sesama Nah umat sedarma dimanapun berada Ajaran yang ketiga daripada toleransi ini dalam ajaran agama Hindu adalah Trihita Karana Tentunya kita sering mendengar ajaran daripada Trihita Karana ini Trihita Karana adalah tiga hubungan untuk menciptakan suatu kebahagiaan Nah yang pertama dalam ajaran agama Hindu adalah Rahyangan Rahyangan ini adalah hubungan yang harmonis dengan Tuhan atau Ide Sangyang Widiwasa Nah hubungan yang harmonis inilah Kita sebagai manusia wajib melakukannya Karena kita wajib berserah diri Kita wajib melakukan persembahan Kita wajib mengucap syukur kepada Ide Sangyang Widiwasa Karena kita diberikan kesehatan, keselamatan Sehingga dalam kehidupan kita sebagai manusia ini Mampu menciptakan hubungan yang harmonis Maka daripada itu penting kita sebagai manusia Menjalin hubungan yang harmonis dengan Ide Sangyang Widiwasa Dengan melakukan persembahyangan bersama Dengan melakukan doa-doa Dengan melakukan japa Atau dengan melakukan hal-hal suci lainnya Nah yang kedua Ajaran dari Trihita Karana adalah pawongan Pawongan adalah hubungan yang harmonis manusia dengan manusia Nah kita wajib melakukan hubungan yang harmonis dengan manusia Karena dengan melakukan hubungan yang harmonis dengan manusia Kita bisa menciptakan kerukunan antarumat beragama Kita bisa menciptakan toleransi Kita bisa menciptakan cinta kasih sayang terhadap sesama manusia Karena dengan adanya sikap-sikap menumbuh kembangkan sikap-sikap harmonis itu Kita akan menciptakan sesuatu persatuan Kita bisa hidup berdampingan Saling menghargai, saling menghormati Sesama, saling membantu apabila ada hal-hal yang bisa kita bantu Karena dengan menciptakan hubungan yang harmonis dengan manusia Di saya kita akan bisa menciptakan kebahagiaan Nah yang ketiga ajaran daripada Trihita Karana adalah pelemahan Pelemahan ini merupakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan Hubungan yang harmonis dengan alam Karena dengan menciptakan hubungan yang harmonis dengan alam Alam pun akan menciptakan hubungan yang harmonis dengan kita Nah itulah timbal baliknya Salah satu misalnya menjaga kelestarian alam Gotong royong, membersihkan lingkungan Misalnya dengan menanam pohon Nah umat sedarma dimanapun berada Itulah ajaran toleransi yang ada dalam Ajaran agama Hindu yang pertama adalah Wasyudewa Kutumbakam Kita semua bersaudara Yang kedua adalah Takwam Asi Aku adalah engkau Engkau adalah aku Menumbuh kembangkan sikap saling asah Asi dan Asuh Menumbuh kembangkan sikap kasih sayang antara sesama Yang ketiga adalah Trihita Karana Tiga hubungan yang harmonis yang menciptakan hubungan Maka daripada itu Penting bagi kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Dengan mengamalkan ajaran-ajaran dari ketiganya tadi Sehingga Perdamaian dan kebahagiaan mampu kita ciptakan Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan hari ini Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Nah ini adalah proses pembelajaran Semoga bermanfaat Yang akhiri dengan pengucapan Prama Santi Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!